Jadi setiap kita mengandang sesuatu Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami Di segera penjuru langit dan pada diri mereka sendiri Sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu benar Anda lihat mungkin di padan disini ada batu Ada batu kecil, ada batu besar Allah yang susun sedemikian rupa Akidah itu begitu sebenarnya Supaya kita merasa apa, ini gak kebetulan gitu loh Mana bisa petani bikin mangga tergantung Dari awal biji loh Apalagi kalau kita bicara tentang manusia Dari air yang hina, dari sperma Sperma itu kan kecebong Kecebong, duduk-duduk gitu Terus masuk ke dalam ovum, ke sel telur Itu penembusnya itu luar biasa susah dia Terus tiba-tiba dari situ Lengket dia kan Terbuahin Pembuahan Nempel di dinding rahim Siapa yang nempelin Nempelin lain Habis itu supaya dapat makanan Dari situ akhirnya dibikin saluran kabel Namanya placenta Siapa yang bikin Siapa yang bikin Ya Jadi setiap kita mengandang sesuatu Kata Allah Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami Di segera penjuru langit Dan pada diri mereka sendiri Sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu benar Lihat burung Anda dikasih sayap, gak bisa terbang Buyung, burung gitu kan Tiba-tiba kok bisa ngepak Ia terbang Pak, ngepak, terbang Ada gak Allah bilang gitu Allah, dialah yang menggerakkan awan Dia menggerakkan sayap Allah bilang semua Gak ada Tuhan berani Jadi maaf Kalau ada yang ngaku Tuhan Coba declare Kayak begitu Silahkan declare Siapa yang menggerakkan gunung itu Gunung itu berjalan sebenarnya Siapa yang menggerakkan awan Allah semua loh Yang Allah butuhkan apa Yang Allah perlukan apa Sembahlah dia Jangan sekutukan dia Kalau lagi sakit Kembalilah sama Allah Kembalilah pada apa yang dia ciptakan Kalau belum sembuh Sabar Sekian tahun nyampahin badan Sekian tahun katakanlah kita Kita zolim dengan badan kita Tiba-tiba minta sembuh sekali Sehari dua hari Ya gak etis namanya Nabi Ayyub AS dia minta 20 tahun dikasih ujian sama Allah Baru 20 tahun kemudian 18 tahun istrinya bilang sama Nabi Ayyub Tolonglah berdoa sama Tuhan Sama Allah Supaya engkau disembuhkan Nabi Ayyub hitung Mana lama kita hidup susah Mana lama kita hidup senang Ternyata lebih lama hidup senangnya Masih dulu Akhirnya di daun ke 20 Baru dia berdoa Coba Nabi Ya maka kalau lagi sakit Ya bersyukur dulu Tumpahkan air mata sama Allah Minta sama Allah Karena mungkin Itu cara Allah Untuk menguras air mata kita Tanpa sakit Mungkin Allah gak akan kasih Gak kasih kenikmatan Ibadah orang yang sakit Zikirnya Baca Qurannya Solatnya mungkin Itu jauh lebih nikmat dan khusyuk Gitu loh Nikmati itu Ya sebagai salah satu Bentuk kasih sayang Allah SWT Ini nih semua Toolsnya aja Tools Apakah minum begini menjadi Menjadi jaminan sembuh Enggak Kalau Allah tidak berkendak Tidak bisa Tapi demi Allah Saya katakan Kalau Allah berkendak Hanya mungkin minum beginian Bisa Mungkin orang bisa hamil Kalau Allah berkendak Yang kita butuhkan apa Selaraskan diri kita Dengan kehendaknya Allah Lakukan apa-apa Yang Allah suka Jangan zulimi badan Ya Jangan lagi sakiti badan kita Dengan hal-hal yang tidak bermanfaat Ya Ya jadi seperti itu Jadi semakin kita mengenal Mengenal mereka Mereka Semakin Ya Allah terima kasih banget Hidup di Indonesia Kalau Anda pernah tinggal di luar negeri Susah bukan Di Amerika Satu lembar daun pisang Itu 10 ribu Dijual Di sana kalau makan Duren Kalau suka duren Itu durennya frozen Frozen Sak-sak kulitnya Jadi kalau dimakan Terus di defrost dulu Kita itu bersyukur sekali Tinggal Maka saya kan Indonesia itu The blessing country Negeri yang diberkahin Kalau seandainya Kalau seandainya Pendur negeri itu bertakwa Kalau seandainya Banyak umat islam negeri ini Puasa Ngurangi makan Banyak bantu orang Berkahnya luar biasa Maka kurangi makan Mulai sekarang Ya Supaya gak gemuk lagi kan Ya suaminya makin cinta Nah gitu Di rumah Pakai baju yang seksi Dandan luar biasa Kalau datang ke kondangan Tapi di rumah Butut-butut aja Bajunya Dapat suami Dapat suami selamat menikmati